Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat custom menu custom ya di sini pada aplikasi Microsoft Excel ya di sini teman-teman saya akan membuat bottom untuk uppercase maupun lowercase ya teman-teman ya Nah sebelum kita lanjut saya akan memberikan contoh disini ya file yang sudah saya buat seperti ini ya teman-teman ya oke teman-teman teman-teman di sini ada beberapa nama di sini ya Nah untuk mengubah ke dalam huruf besar atau kecil ya teman-temannya di sini saya membuat tombol namanya upper lower dan proper ya pada Excel pada umumnya ini tidak ada tombol ini teman-teman ya seperti yang ada pada Microsoft Word ya Hai nyapada Microsoft Word teman-teman ya di sini saya akan menuliskan beberapa nama teman-teman ya teman-teman ya oke teman-teman di sini ada nama sama seperti yang ada di Excel ya teman-teman ya untuk mengubah huruf kecil ke huruf besar ya teman-teman untuk Microsoft Word ini sudah ada menunya pada home ya lalu di sini ada sentence case lalu kita pilih lowercase atau uppercase atau capital each word ya di sini teman-teman ya dan sini ada lagi toggle case ya seperti ini atau kita teman-teman bisa menggunakan tombol secara bersamaan yaitu shift-f3 seperti ini ya ini akan berubah beruntungan dari huruf besar huruf kecil huruf proper nah seperti ini teman-teman ya nah disini ada senten case ya lalu ada lowercase proper case dan seterusnya teman-teman ya kalau di Microsoft Excel nah untuk di Microsoft Word kalau di Microsoft Word ini ya sekarang kita akan mencoba di Microsoft Excel ya kita akan membuat tambahan atau menu baru ya di sini ya yaitu change case ya untuk merubah upper lower maupun proper ya seperti ini teman-teman ya sebelum kita lanjutnya teman-teman ya teman-teman ya kita buka dulu di Excel ya kalau membuka Excel yang baru teman-teman di sini tidak ada menu change case ya temannya yang akan kita buat sendiri tadi ya Nah di sini kita Hai sebelum kita lanjut teman-teman kita simpan dulu kita buka Excel ya kosong lalu kita simpan dulu ya ya save as ya lalu kita tempatkan di sini ya di satu ya di sini ada di folder jadi satu di sini nanti ya teman-teman ya saya akan membuat judul latihan Hai menu satu ya jangan lupa kita simpan menjadi XLM ya teman-teman ya setelah itu kita simpan Hai nah ada di sini teman-teman Hai latihan satu ya XLM Hai nah selanjutnya teman-teman Hai selanjutnya kita buka software tambahan yaitu untuk merubah Hai menu yang ada di ribbon ya dan yaitu namanya custom UI editor ya selanjutnya kita buka custom UI editor lalu kita buka Excel yang telah kita buat tadi yaitu latihan menu 1 tadi ya dan kita buka Hai nah setelah itu akan muncul Hai di sini ya yang akan kita buat dia yang eksennya Hai nah seperti ini kemudian kita insert di sini ada dua versi ya yaitu office 2010 untuk penggunaan Excel Hai 2010 keatas ya misalnya Excel 2010 2013 dan seterusnya ya karena saya menggunakan Excel 2021 saya pilih office yang 2010 ya teman-teman nah disini sudah ada custom UI 14 xxml ya Hai nah untuk mengisikan kode disini saya disiapkan modul menu ribuan disini teman-teman ya Hai nah disini Hai 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 saya akan cek dulu Hai sesuai informasi ya teman-teman tinggal kita menambahkan button-teman button yang kita butuhkan ya Hai sini saya akan mencontohkan satu batang yaitu upper ya kita tambahkan dulu disini menu Tabs temen-temen ya Hai tabs lalu kita tutup dengan Tabs seperti ini ya Hai lalu di disini kita tambahkan lagi Oh tab idea yaitu kita kasih nama menu satu itu ya labelnya Hai singkis itu ya tadi yang sudah kita Hai buat tadi ya Hai kemudian kita tutup dengan tab Hai nah seperti ini teman-teman ya Hai nah Hai Oh sebelum kita lanjut ya teman-teman ya kita simpan dulu ya kita cek dulu validasinya informasi lalu kita simpan Nah kita akan buka latihan yang tadi kita buat jadi latihan menu satu ya Hai nah ini sudah muncul di sini teman-teman namun belum ada tombolnya ya Hai nah untuk di sini kita masih terlihat ya ada insert base Nah sebelum kita lanjut menjahkan jelaskan lagi disini supaya sudah jelas ya untuk Hai ini kita ganti dulu menjadi true teman-teman ya Hai supaya menu lain Hai tidak muncul ya kita simpan dulu Hai yang kita buka lagi ya ini teman-teman ya Hai nah supaya menu yang file dan seterusnya itu kosong teman-teman ya kita buat dulu menu yang akan kita butuhkan dulu nanti gula kalau sudah sesuai baru kita tampilkan di menu akhir ya Hai kaya kita lanjut teman-teman ya kita masuk ke Hai custom yuiditor ya Hai kemudian kita tambahkan grup ya grup eh menu yang akan kita buat ya grup ID Hai grup ID nya Ayo kita tambahkan step group Hai grup ID ya grup satu Hai lalu labelnya kita kasih nama sama ya sing case ya Hai sing ke sini ya lalu kita tutup ya Hai kemudian button Hai batin ID nya Hai nah kita kasih nama upper case gini ya lalu labelnya Hai upper hurufsat ya biar membedakan aja teman-teman ya Hai kemudian Ayo kita tutup hai 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 dengan grup Hai grup seperti ini ya Nah kita cek ya ini sering ini kita tutup dulu ya belum ditutup karena disini tutupnya ya kita cek formasi kemudian hai 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 faten哎� hai 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 yo hai 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 posisi di lain 8 ya Oh ini belum ada tanda petiknya teman-teman kita validasi lagi ya nah ini sesuai informasi kemudian kita simpan lalu kita buka di Microsoft Excel nya latihan dan menu saturnya Hai nah ini sedang menuncul upper nah supaya kita bisa menambahkan icon ya kita akan tambahkan icon kita tetep dulu teman-teman ya di sini Oh kita insert icon atau teman-teman bisa kita langsung aja di ini ya insert icon ini ada ada gambar lantong image ya gini lalu kita pilih icon nah disini sudah saya siapkan up icon untuk upper proper maupun lower ya kita pilih upper karena kita baru membuat upper case ya di sini ya Nah di sini teman-teman tambahkan pada batang sini ya tambahkan image image ya kemudian ini adalah nama sesuai sesuai dengan ID di sini ya yaitu upper ya Hai lalu untuk ukurannya namanya kita bisa tambahkan large nah seperti ini contohnya kita cek validasi validasi Oh ini belum ada sama dengan teman-teman ya ini ya validasi cek dulu nah ini sesuai informasi Oke lalu kita simpan kemudian kita buka di menu latihan Hai nah ini sudah muncul teman-teman ya Nah tombolnya ini sudah muncul tinggal nanti kita mengaktifkan di sini teman-teman untuk mengaktifkan lower upernya ya Nah kalau sudah selesai teman-teman ya kita kembali lagi di sini ya kita tutup dulu ya Nah ini kita tambahkan on action supaya disini kita ambil callbacknya ini callback masih kosong teman-teman ya Nah nanti kita tambahkan apa namanya kode ya di sini kode untuk di Axel nya ya Nah di sini teman-teman kita sudah ada menu ini ya untuk menambahkan di Axel nya ya kita copy kan ini aja teman-teman suching case di sini ya ini nanti kita akan tempatkan di Axel ya dan masuk ke sini callbacknya kita tambahkan disini kita menambahkan on action ya Nah seperti ini nah ini teman-temannya kita cek formasi lagi ya lalu kita simpan kemudian kita akan ambil callbacknya teman-teman seperti ini Hai Nah kita ambil callbacknya ini kita ambil callback kita akan masuk lagi di menu Axel nya ya Hai Nah di sini makro belum bisa ya Nah kita tutup dulu masuk ke formasi ya teman-teman ya setelah kita dapatkan ini ya teman-teman kita copy Hai kemudian kita simpan ya Nidah simpan ya kita cek setelah kita simpan kita ambil callbacknya kita copy teman-teman ya setelah itu kita masuk di Axel hai 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 Nah kita coba Hai seperti ini teman-temannya ini contoh teman-teman bisa menggunakan akad captive awal kalimat atau kata-kata lainnya di sini saya coba contohkan seperti ini nah ini belum bisa kita masuk kita masuk ke LTF sebelah teman-teman untuk masuk ke Hai visual basic ya Nah kita insert modul teman-teman kemudian kita copy tadi kode disini namanya kita copy copy lalu kita masuk ke kode visual basic nah kita tambahkan seperti ini teman-teman Hai ya untuk kodenya disini teman-teman ya Ayo kita tambahkan modul upper lower nya ya yang sudah kita siapkan di sini teman-teman Ayo kita copy kan di ini ya Ayo kita tambahkan di sini teman-teman Hai sub n-nya kita hapus satu ya nah kita simpan lalu kita masuk di ini teman-teman ya Ayo kita cek nah ini sudah berhasil teman-teman Ayo kita coba dulu teman-temannya ini huruf kecil huruf kecil Nah setelah ini kita ubah ke huruf besar nah sudah berhasil teman-teman ya Ayo kita tinggal menambahkan kode selanjutnya teman-teman ya di sini ya di apa namanya pada UI custom UI disini ya nah untuk menambahkan ini teman-teman ya kita bisa masuk ke tabs baru atau masuk ke grup id yang sama ya atau by the button id ya nah ini sudah betul ya di sini ya teman-teman ya saya cek ya lagi ya nah ini seperti ini ya kemudian kita tinggal menambahkan untuk lower maupun proper ya di sini teman-teman ya kita tutup dulu teman-teman ya boleh kita simpan ya lalu kita masuk di custom UI ya untuk ini ya buttonnya kita tambahkan lagi tinggal kita copy aja teman-teman ya kita copy seperti ini kita copy lagi ya A3 button ya seperti ini nah untuk upper yang kedua kita ganti menjadi lower kemudian ini kita ganti button id nya L ya biar beda image nya nanti kita sesuaikan dengan nama di icon hija nya ya di sini ya nah di sini proper nya ya kita tambahkan satu dulu ya kita tambahkan satu dulu aja nah seperti ini lower setelah ini teman-teman ya kita tambahkan icon lower ya nah ini lower kita kita ini sesuai oh ini harus sesuai dengan nama id name nya di sini ya nah ini sudah sama ya ya kemudian kita cek sesuai informasi lalu kita simpan nah kita ambil callback nya juga di sini ya kita simpan ya kita masuk pada microsoft excel yang kita bikin tadi ya nah ini sudah ada tambahan seperti ini teman-teman ya nah untuk selanjutnya teman-teman kita masuk di ALTF11 ya untuk ribbon nya lalu kita buka modul ya sorry modul yang tadi belum kesimpan teman-teman ya sorry ya kita masuk ke ini teman-teman callback nya kita save dulu lalu kita copy ini teman-teman ya untuk kontrol callback nya kita tempatkan di sini lalu untuk kodenya ya teman-teman kode yang sudah kita bikin tadi kita siapkan tadi kita copy aja ya teman-teman ya copy pada ke sub ini ya nah kemudian kita tambahkan lagi untuk yang lower ya teman-temannya nah seperti ini yang uppercase ini sudah jalan tadi ya kita tinggal ganti yang lowercase nya ya lowercase ya di sini untuk kode ucase nya kita ganti dengan lcase lowercase ya untuk selanjutnya kita simpan kita masuk di menu ini ya kita tulis lagi ya tadi nah kita buka lagi coba kita tes ya untuk lowercase nya belum bisa ya kita coba buka di kodenya kodenya oke kita lanjut lagi ya masuk ke ini teman-teman sorry sorry ini kodenya tadi sama ya kita ganti tidak boleh sama ini ya ini harus lowercase lower ya sorry teman-teman ya kita cek lagi ini kita tutup dulu excel nya teman-teman excel nya kita tutup dulu save ya excel kita tutup lalu ini ini kita ganti lower ya lalu kita cek validasi kemudian kita simpan kita ambil ini teman-teman ya nah ini yang tadi sudah kita copy yang atas ya kemudian yang bawahnya kita simpan lagi kemudian kita buka di latihan excel nya ya nah ini kita masuk ke ALTF11 lagi teman-teman untuk membuka di sini ya modul teman-teman ya modulnya tidak bisa simpan ya tadi ya berarti kita masukin aja teman-teman ini kita copy semua ya teman-teman ya kita copy kita tambahkan di sini ya nah nah ini kita copy lagi teman-teman ya kita copy kan juga di yang lowercase ya ini kontrol untuk uppercase yang ini untuk lowercase ya nah kita ganti ya di sini ya nah kalau sudah selesai kita simpan teman-teman ya kita simpan lalu kita masuk ke ini teman-teman ke contoh di sini ya nah seperti ini kita cek uppercase lowercase nah ini sudah jalan teman-teman nah kalau sudah jalan ini kita simpan latihan ini ya teman-teman kemudian kita tutup semua ya kita tutup kemudian kita cek lagi di latihan yang telah kita buat tadi ya latihan menu 1 ya teman-teman ya nah ini kita cek lagi udah masuk ya teman-teman ya oh ya teman-teman oh ya teman-teman untuk menampilkan file dan seterusnya ya hit kita akan tampilkan lagi ya teman-teman ya di custom UI editor ya open latihan yang kita buat tadi ya latihan menu 1 kemudian kemudian nah kita ganti false ya teman-teman ya supaya menu-menu yang lain tidak hilang ya nah seperti ini lalu kita simpan sesuai formasi kita simpan lalu kita buka latihan menu 1 ya nah ini sudah muncul semua teman-teman ya ada home, insert, page, layout format, formula, data dan seterusnya ini menu yang kita buat tadi yaitu upper case dan lower case ya nah misalnya kita akan perbanyak seperti ini nah untuk mengganti satu-satu pasti sangat kelamaan ya kita bisa menggunakan menu yang kita buat tadi upper case lower case nah untuk propernya di part berikutnya nanti kita akan coba tambahkan di proper case nya dan seterusnya teman-temannya untuk sementara kita sudah mempunyai menu upper case dan lower case oke teman-teman itu saja pembahasan kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dan like di channelnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh